Lomba lari sepuluhkan tingkat kebupaten Purworejo ternyata berjalan sukses dan mampu melampaui tarik yang telah ditentukan oleh pihak banitia. Dilihat dari segi kuantitas menunjukkan bahwa lomba lari kali ini mampu menyedot antusiasme peserta hingga 374 orang yang ikut berlomba. Sementara itu dipandang dari sisi kualitasnya dinilai mampu mencetak atlet-atlet lari muda berbakat kebupaten Purworejo. Bahkan diakui oleh kasih keolahragaan Hindikupora Purworejo Tri Suhar Manto SPD bahwa pencapaian dalam lomba itu mampu melebihi ekspetasinya selama ini. Dia mengaku sangat bangga dengan atlet-atlet lari Purworejo. Dia pun mengaku tak menyangka antusiasme masyarakat terhadap olahraga lari tersebut sangat tinggi. Lebih jauh Tri Suhar Manto mengatakan bahwa muncul atlet-atlet muda pelajar dengan torehan waktu lari yang luar biasa. Sehingga para atlet-atlet berbakat tadi akan diinventarisasi dan akan dilakukan pembinaan sejak dini. Dengan penuh optimis Tri Suhar Manto juga menyatakan bahwa para pemenang lomba lari 10K Purworejo itu akan dikirim menjadi duta kabupaten Purworejo pada ajang lomba lari Borobudur 10K November 2016 mendatang. Juara 1 hingga juara 3 untuk masing-masing kategori berjumlah 18 atlet akan dibina dan difasilitasi untuk mengikuti lomba lari Borobudur 10K di Magela. Lomba lari 10K tersebut dilepas oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH, didampingi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Gandhi Budi Suprianto Esos, Kabit Bin Mudora Dr. Andes Basuki Budi Raharjo, di Jalan Setia Budi depan pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo, Sabtu 27 Agustus 2016. Secara lebih rinci, kategori kejuaraan yang diperlombakan adalah kelas umum, tingkat SMA, SMK, tingkat SMP, dan tingkat SD. Sementara itu, pemenang kejuaraan berdasar hasil catatan waktu duduk sebagai juara pertama kelas umum kategori putra diraih oleh Rahmat dari Batalion Infanteri Mekanis 412 Purworejo, dan di kategori putri diraih oleh Yulita Sari dari SMK Negeri 6 Purworejo. Juara 1 tingkat SMP kategori putra diraih oleh Permadi Gumilang dari SMP Negeri 20 Purworejo, dan kategori putri diraih oleh Hamidah S dari SMP Negeri 24 Purworejo. Untuk tingkat SD, juara 1 kategori putra diraih oleh Sutanto dari SD Negeri Secang, Nombol, dan kategori putri diraih oleh Tri Lestari dari SD Negeri Bayan. Masing-masing mendapatkan penghargaan dan juara 1 hingga 3 untuk masing-masing kategori akan difasilitasi untuk mengikuti lomba lari Borobudur 10K di Magelang bulan November 2016 mendatang. Untuk lomba lari ini, untuk memacu kita coba untuk memujulkan atlet sekaligus nanti untuk pembinaan kita coba sekaligus 10K. Walaupun dalam hal ini perlu adanya pantuan pengawalan khususnya dari baik itu Dinas Kesehatan Kabupaten, P3K-nya, atau mungkin juga dari PMI. Demikian, Widarto Bagelian Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton!